. Baim Wong dan Paula Verhoeven terus menjadi perhatian publik setelah isu mengenai keretakan rumah tangga mereka mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Rumor tersebut semakin berkembang dan diperbincangkan oleh banyak orang, terutama setelah pasangan ini jarang terlihat bersama dalam berbagai acara dan kesempatan. Kondisi ini semakin memicu spekulasi dari banyak pihak, yang menduga bahwa hubungan pernikahan mereka sedang berada di ambang perpisahan. Ketika ditemui dalam beberapa kesempatan, Baim lebih sering memilih untuk menghindari berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal serupa juga dilakukan oleh Paula, yang tampaknya berusaha untuk tidak terlalu terbuka tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Namun, dalam momen yang berbeda saat Baim diundang menjadi bintang tamu di podcast Melanie Ricardo, ia akhirnya memberikan sedikit penjelasan ketika Melanie menanyakan tentang kondisi rumah tangganya. Meskipun jawaban yang diberikan tidak begitu mendetail, hal tersebut tetap menjadi perhatian publik. Benar lo mau cerai? Lo jawab boleh? Enggak jawab juga boleh? Tanya Melanie dalam video berjudul Baimuong ingin nangis ingat kelakuan Kiano ini. Mendengar pertanyaan itu, bapak dua anak ini tampak tertawa. Ia pun memilih untuk tidak menjawab secara gamblang. Bisa aja emang pertanyaannya, ya, itu doain saja yang terbaik, ujar Baim sambil tersenyum. Melanie pun sempat mempertanyakan perasaan Baim terlepas dari isu yang mewarnai rumah tangganya dengan Paula. Pria berusia 43 tahun ini mengaku bahagia dengan kehidupannya saat ini. Bahagia banget, bahagia dalam arti banyak hal, ya, ujarnya. Sebelumnya, Baimuong juga sempat menjadi sasaran candaan oleh Nikita Mirzani dalam acara pembukaan di Noxcap, sebuah tempat bermain anak-anak. Dalam kesempatan itu, Nikita dengan gaya khasnya menggoda Baim karena hadir sendirian tanpa ditemani oleh Paula. Momen ini pun menjadi sorotan, karena Nikita tidak segan-segan melontarkan pertanyaan terkait keberadaan pasangan Baim, membuat suasana menjadi semakin santai. Pemain film komik 8 tersebut bahkan dengan sedikit bercanda bertanya tentang kondisi hubungan Baim. Namun, Baim hanya bisa menanggapi dengan senyum malu tanpa memberikan jawaban yang jelas, memperlihatkan bahwa ia lebih memilih untuk tidak terlalu terbuka mengenai hal tersebut. Kok sendiri aja, pasangannya mana? Tanya Nikita Mirzani dalam video yang diunggah ke kanal Youtubenya. Nikita bertanya pada Baim soal status pernikahannya. Ia menyinggung bahwa bapak dua anak itu akan segera menjadi duda. Kapan ofisialnya? Ih, Baim mau jadi duda, godanya. Baim pun enggan menjawab lebih lanjut karena dirinya sadar pembicaraan tersebut terekam kamera. Janganlah ada kamera, enggak boleh gitu, kata Baim Wong sambil tersipu malu.